Di SMK Negeri 3 Kota Tangrang, pelaksanaan ujian nasional jenjang SMK telah berakhir. Para siswa juga tampak tidak tegang saat mengerjakan soal-soal ujian nasional berbasis komputer. Hal ini lantaran para siswa telah diberikan pembekalan-pembekalan dan juga uji coba-uji coba sebelum pelaksanaan UNBK berlangsung. Pelaksananya sih dari kemarin lancar siapa? Soalnya juga udah kayak apa yang kita pelajarin dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Kemarin itu sempat kita ngadain simulasi untuk percobaan gimana nanti kita UNBK itu seperti apa, terus soal-soal itu kayak apa, kita udah ngadain simulasi sama kreot kita. Ya soal-soal yang selama ini kita pelajarin untuk keluar semua, keluar semua di ujian nasional ini. Jadi kita pas menghadapi ini juga kita nggak gugup, kita nggak takut. Jadi pas apa yang kita pelajarin itu keluar semua di sini. Jadi kita udah siap karena seluruh hati kita udah siap. Sementara itu Kepala SMK Negeri Tiga Kota Tangerang Enda Resmiati mengatakan, sekolah telah melakukan koordinasi-koordinasi kepada pihak-pihak terkait, seperti kelistrikan dan juga provider jaringan internet, serta mengharapkan siswa dapat meraih nilai terbaik. Hasil siswa dari UNBK tentunya kita berharap siswa-siswi itu nilainya sangat memuaskan, meskipun ini bukan sebagai barometer kelulusan, tapi setidaknya ini adalah sebagai barometer kualitas sekolah. Dan UNBK ini memang merupakan sebagai barometer keberhasilan suatu sekolah, suatu kota atau suatu kompensi bagaimana pelaksanaan proses pendidikan di suatu daerah tersebut. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.